Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dalam video kali ini saya akan berbagi Yaitu tutorial bagaimana cara Memberikan ranting dan memberikan komentar Pada dashboard prakerja Setelah melakukan pelatihan Bagi teman-teman yang belum paham Atau belum tahu bagaimana cara menghasilkan ranting Dan memberikan komentar Pada dashboard prakerja Silahkan simak video ini Langsung saja ke tutorial yang pertama Kita klik prakerja Kita masuk ke akun prakerjanya Kita tunggu Sampai kebuka Oke sekarang akun prakerja sudah buka Kita geserkan ke bawah Untuk memberikan ranting Disini ada bacanya selesai Jika ini masih aktif dan berwarna orange Itu berarti kita belum bisa memberikan ranting Kita harus tunggu Kita beberapa hari guys Paling lambatnya 3 hari Dan disini sudah terdapat Warna hijau guys Dan bacanya selesai Jadi kita bisa memberikan ranting Dan klik ulas di bawah guys Klik ulas Dan disini kita kasihkan ranting Dengan bintang 5 Nah disini kita kasihkan komentar Disini komentarnya terserah teman-teman Untuk memberikan komentar apa Dan jangan lupa kasih bintang 5 Supaya kita bisa cepat mendapatkan Sertifikatnya guys Disini contohnya Komentar yang saya berikan Seperti ini guys Jika ini sudah selesai Kita berikan komentar Kita tinggal klik aja Kirim ulasan di bawah ini guys Yang warna biru ini Ini kita masih mengetik Untuk membuatkan Komentar guys Ini kita tambahkan sedikit lagi Selesai Nah ini statusnya sudah selesai guys Kita memberikan bintang 5 Dan memberikan komentar Ini sudah selesai Untuk memberi ulasan Pada dashboard prakerja Begitulah caranya Setelah kita memberikan ulasan Dan dashboard Di dashboard prakerja ini guys Kita akan mengetahui Yaitu jadwal Insentif akan cair guys Ini sudah terdapat Jadwal insentif Yang akan cair Misalkan Pas teman-teman Mengisikan ulasan Belum muncul Teman-teman harus menunggu Sekitar 5 menit Kemudiannya Pasti akan muncul Jadwal Kapan Sertif akan cair guys Disini ada tanggal 7 Ada tanggal 8 guys Oke Seperti inilah Cara untuk Mengisi ulasan Dan ranting Pada dashboard prakerja Semoga video ini bermanfaat Jika teman-teman ada Titik dasaran Ataupun ada pertanyaan Silahkan klik di belakang komentar Jika ada kesalahan Lebih lain kurangnya Saya mohon maaf Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Terima kasih